Kamu pernah cedera apa teman-teman? Kali ini kita mau ngomongin soal cedera pada pelari, jadi kamu harus gabung di Fit With Mel. Halo, selamat datang di Fit With Mel sama aku Melani Putri. Sebelum kita mulai ke pembahasan cedera, aku mau minta tolong dulu kalau kamu suka sama video ini, tolong dikasih like-nya, di-share ke teman-teman yang butuh infonya, dan di-subscribe YouTube channel-nya aku ya. Oke, kita sekarang ngebahas soal cedera. Ini udah berulang kali aku bahas di Fit With Mel ya. Kayaknya tuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki udah pernah dibahas. Tapi sekarang aku pengen denger langsung dari teman-teman pelari, kebetulan aku lagi ada di GBK. pengen denger dari mereka, cedera apa sih yang pernah mereka alamin. Yuk, kita lihat ya. Oke, ini udah ada dua sosok yang sangat familiar ya di industri pelarian. Hehehe, ya muter-muter. Coba kenalin namanya siapa ke teman-teman Fit With Mel? Halo, aku Nyubi, namanya Muncip. Oh, namanya Nyubi? Iya, Nyubi Muncip. Nyubi Muncip. Semacam old new lah ya. Old new. Kayak tahun baru ya? Nos-nos, new old talk lah ya. Ya Allah, terus aja Cip ya. Muncip, oke. Kamu namanya Siap? Aku Maudi. Maudi, oke. Aku pengen tau dari Yunda gak sih? Gue udah tau lu mau ngomong gitu kan? Dari semua cedera yang pernah ada di dunia lari, apakah kamu pernah mengalaminya dan cedera apa? Aku pernah di bagian chin spline. Chin spline, tulang kering ya? Iya. Berapa lama tuh kira-kira? Kayak satu bulan, terus recovery-nya lama sih. Satu bulan recovery-nya lama? Recover-nya pakai apa? Tindakannya yang dilakukan apa penanganannya? Penanganannya ya pasti rest, terus abis itu kita physio juga. Oke, diurut gak? Pernah sih, awal-awal karena masih belum paham sih. Nah, oke. Ini urut ya, iya, iya, iya. Oke, Maudi thank you. Sekarang aku permisi kesini, Cip. Eh, orang yang ini. Oh iya, sorry. Pake cemata gelap. Mung Cip, pernah ngalamin cedera apa? Banyak lah ya. Kayak masalahnya banyak. Anak minggat lah ya. Anak minggat. Dari chin spline, raja resni, pelantar. Apa lagi ya? Betis apa gitu? Kantong karena daftarnya semulu. Tuh kan banyak cedera-nya ya. Iya, hati gak kan? Ah. Ah iya, salah, salah, salah. Salah nanya. Aku salah nanya, guys. Oke, biasanya kalau udah cedera gitu diapain, Cip? Ngasok. Pasti, Kak. Karena ngasok part of trend, Kak. Iya, benar. Berarti kan kita cedera. Biar keren gitu. Rest mainstream gitu. Oh my God, ngasok. Oke, ngasok. Biasanya kita kan cedera karena lupa diri tuh. Jadi harus disuruh ngasok tuh berarti, kan. Ngasok. Terus? Terus ditangani dengan tangan yang benar. Emang ada tangan yang salah? Ada. Siapa contohnya? Jalanan tuh tangannya salah tuh. Ngomongin apa sih dia? Pokoknya kita ke fisio yang paham. Atau ke dokter olahraga gitu. Iya. Profesionalnya lah. Profesional. Supaya tidak salah tindakan, tidak salah obat. Tahu harus ngapain dan gak boleh bandel sih. Oke. Yang udah-udah, yang udah-udah kan. Yang udah-udah, entek kadang-kadang entek. Yang mana yang lama? Enggak, biasanya kan orang cedera, iya lama-lama bandel. Oh gitu, dipakai terus, gak ditanganin gitu ya. Lagi semangat-semangatnya biasanya. Terus ada yang lagi di semangat. Ini, Muncip ini kan katanya newbie ya teman-teman ya. Tapi cedera-nya udah banyak banget. Ini cantah ya, guys. Oke deh, kalau gitu Cip, thank you so much ya. Maudie, makasih banyak ya. Lanjut lagi, lagi-lagi. Oke, udah ada dua temanku di sini. Aku pengen tahu nih cedera apa yang pernah mereka rasain atau alamin. Kamu namanya siapa? Saya namanya Antonio Sadino. Oke, panggilannya Antonio? Nio. Nio, oke. Nio, pernah cedera apa? Saya cedera pernah paling cuman shin splint. Shin splint? Iya. Berapa lama? Shin splint tuh paling lama saya sampai satu bulan. Satu bulan? Satu bulan. Dipakai lari terus? Enggak sih, saya stop. Stop lari. Oke, akhirnya diapain penanganannya? Penanganannya pertama saya coba visio. Terus selanjutnya, hari selanjutnya saya coba urut-urut aja sih. Urut-urut? Iya, dipijet-pijet. Oke, baik. Terima kasih ya. Mudah-mudahan gak ada cedera lagi habis ini ya. Amin. Oke. Kenalan dulu namamu siapa? Halo, aku Haris. Haris, oke. Haris. Haris? Haris, oke. Haris, cedera apa yang pernah dialamin, Riz? Dulu pernah ankle sih. Ankle? Ankle, iya. Berapa lama? Dua minggu, tiga minggu lah. Dua minggu, tiga minggu? Iya, istirahat dulu, rest dulu. Gara-gara apa kena ankle-nya? Lagi biasa lari, ada jalan yang bolong gitu loh. Lobang gitu ya. Terus kakinya basah. Cengkelak lagi. Biar mana ke cengkelak? Cengkelak, iya gitu. Terus di treatment gak? Treatment ya, pijet sih biasa. Oh, pijet? Pijet. Enggak ke visio? Enggak sih, pijet aja. Pijet apa tradisional? Pijet apa tradisional? Tradisional aja. Ah, sehat? Enggak, tapi tetap harus rehat dulu dua mingguan lah kira-kira. Oke, baik. Semoga gak ada cedera lagi ya. Terima kasih ya, Riz. Terima kasih ya. See you. Siap. Ada satu lagi temanku, baru selesai lari, kita tanyain ya. Namamu siapa? Dewi. Siapa? Dewi. Dewi, oke. Dewi udah berapa lama lari? Lari satu tahunan. Satu tahunan? Oke. Kutusin lari. Dalam satu tahun, udah pernah ngalamin cedera apa aja? Apa ini? Spin ya? Shin splin. Oke, tulang kering. Aku juga lihat YouTube kamu buat recovery. Terbantu gak? Cedera kebantu banget. Alhamdulillah. Tapi ya masih males-malesan. Ya, jangan dong. Harus semangat dong untuk bisa recover. Kalau lagi ikutan rest, langsung deh. Langsung semangat lagi, lihat-lihat. Langsung belajar lagi gitu ya. Iya, belajar lagi. Oke, tapi cedera shin splin-nya berapa lama waktu itu? Dua bulanan ya. Dua bulanan? Dua bulanan. Dipakai lari terus gak? Masih, tetap lari. Masih tetap, walaupun sakit? Walaupun sakit itu di atas 5K. Oh gitu. Biasanya kampungnya itu di atas 5K. 5 ke 10 sih biasanya. Oke, penanganannya apa yang udah dilakukan buat cedera? Fisioterapi juga sama ya latihan yang kemarin. Penguatan itu ya. Oke. Sempet diurut-urut gak? Sempat. Dan gak ngaruh sama sekali. Nah, etadah. Kalau begitu. Setelah tuh lihat di YouTube, Kak. Misalnya ini langsung, udah gak perlu urut-urut lagi. Cakep banget. Jadi semangat terus ya latihannya ya. Terima kasih so much buat hari ini. Oke, teman-teman. Tadi kita udah sempat denger ada beberapa macam cedera yang diderita oleh teman-teman kita nih. Dan aku sendiri pun juga udah pernah mengalami beberapa cedera. Kayak lagi, cedera bukan mimpi buruknya pelari. Bukan akhir dari segalanya. Justru dengan cedera, kita jadi bisa belajar. Bisa lebih paham sama tubuh kita. Bisa lebih kenal sama tubuh kita. Karena kalau gak cedera, kita pasti akan mengabaikan beberapa jenis latihan yang justru dibutuhkan oleh pelari. Oke, kalau kita ngomongin soal cedera, mungkin banyak faktor penyebabnya ya. Bisa macam-macam. Bisa dari overtraining, bisa dari teknik lari yang salah, bisa dari imbalance muscle atau ketidakseimbangan otot. Nah, yang paling banyak ditemukan adalah ketidakseimbangan otot ini. Jadi otot kiri misalnya lebih dominan daripada yang kanan atau sebaliknya. Sehingga otot yang lemah ini akan bekerja dua kali lebih keras untuk mengkompensasi pekerjaan si otot yang lemah. Nah, ini yang biasanya menjadi penyebab dari terjadinya cedera, teman-teman. Dan kalau kita bagi menjadi empat, ada empat area rawan di tubuh kita, para pelari ini, yang bisa banget kena cedera. Apa aja sih itu? Yang pertama adalah bagian hips, teman-teman. Kalau hips kita lemah, biasanya akan berefek pada lutut kita. Jadi lutut kita yang sakit itu adalah akibat dari kurang selarasnya pergerakan pada pinggul kita atau pada hips kita. Nah, latihan yang harus dilakukan adalah latihan strength dan mobility untuk bagian hips. Bisa melakukan clamp misalnya atau leg raises. Banyak banget jenis latihan untuk memperkuat atau melatih hips kita. Bisa kamu langsung google aja ya. Dan harus dilakukan supaya ketika hipsnya kuat, lututnya juga bisa terjaga sehingga nggak cepat cedera. Oke, yang kedua adalah bagian gluteus atau bagian bokong, teman-teman. Jadi, kalau kita lari, kita butuh banget bokong yang kuat. Supaya bagian hipsnya stabil, lututnya stabil, dan gerakan tubuh kita juga jadi bisa lebih efisien. Jadi nggak shifting ke kiri dan ke kanan dan kita banyak untuk mendorong atau condong ke depan. Nah, ini juga harus dilakukan. Jangan dianggap enteng karena salah satu sumber kekuatan kita saat kita berlari adalah otot bokong. Nah, cara latihannya juga banyak yang bisa kamu lakukan. Mulai dari squat, lalu bridge, lalu lunges, terus plank juga bisa menguatkan otot gluteus kita. Dan ingat ya, glute itu bukan cuma squat aja tapi banyak banget latihan-latihan yang single leg yang harus dilakukan oleh pelari. Karena lari kan biasanya gerakannya satu kaki melangkah ke depan tuh. Jadi, one leg atau single leg exercise itu harus banget dilakukan. Kamu bisa googling aja, aku juga udah sempat share juga di Fit with Mel. Kamu bisa cari di sana latihan untuk menguatkan bokong ya. Oke, bagian berikutnya yang harus dilatih supaya nggak gampang cedera adalah hamstring, teman-teman. Hamstring ini perlu dibikin jadi kuat sehingga saat lari, dia bisa bekerja dengan baik saat dia meregang ataupun berkontraksi. Nah, kalau misalnya hamstring kita kuat, catah penelitian sih larinya kita akan menjadi lebih kencang. Ya, mungkin nggak akan langsung kekencang Agus Prayogo ya. Tapi, kecepatan kita bisa bertambah daripada kecepatan kita sebelumnya. Jadi, latih terus bagian hamstring dan juga glute-nya kamu dan itu yang menjadi kuncian. Kalau latihan untuk hamstring, bisa nih ya, ide dari aku adalah latihan Romanian deadlift, single leg, atau sumo squat. Itu dilatih bisa langsung berasa banget di bagian hamstringnya jadi lebih kuat dan sehat. Dan terakhir adalah bagian ankle, teman-teman. Ankle ini menjadi hal yang kerap terjadi gitu ya ketika kita sedang alpes. Bahasa Jerman itu kecengkelak, teman-teman. Jadi, kalau misalnya kita lagi lari, ada lobang atau kita lari di jalan yang nggak rata. Nah, itulah momen di mana kita beresiko terkena cedera ankle atau ankle sprain. Apalagi ketika kita lari kan, kita memberikan tekanan yang cukup besar kepada bagian pergelangan kaki kita. Nah, untuk bisa meminimalisir terjadinya cedera atau misalnya amit-amit, kalau misalnya kita masuk lobang gitu ya kecengkelak, paling nggak waktu recover-nya jadi lebih cepat kalau kita melatih kekuatan ankle kita. Cara latihannya juga banyak, ada calf raises, bisa pakai resistance band, bisa untuk flexibility-nya juga soalnya ya. Terus bisa pakai bossu ball juga untuk stability-nya. Banyak yang bisa kita lakukan untuk melatih ankle kita. Harapan aku nih, teman-teman, kamu nggak sering-sering cedera-nya ya. Karena kalau udah cedera, aku tahu banget, rasanya pasti nggak enak banget. Dan kadang-kadang, apalagi kalau misalnya udah mau deket raise gitu ya, itu bisa bikin jadi frustrasi banget ya. Nah, pesan dari aku adalah, kalau misalnya nggak kepengen cedera, mulai sekarang latihlah beberapa bagian otot yang sudah kesebutkan tadi, sehingga resiko cederanya bisa menjadi minimal ya. Dan kalau kamu suka sama videoku yang ini, tolong dikasih like-nya, di-share ke teman-teman yang butuh infonya, dan di-subscribe YouTube channelku, biar aku makin semangat bikin video buat kamu ya. And meanwhile, stay fit, stay healthy, and stay in love with Fit It Mel. Bye bye!